Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa ketemu lagi pada kesempatan kali ini dan seperti yang saya janjikan di part pertama kita akan lanjut membahas atau mengupas tuntas perakitan booster pemancar FM menggunakan MOSFET BTS MRF-8S-1200HS di malam hari ini komponen dan peralatan sudah saya persiapkan di Nano VNA sudah saya konekkan ke input dan juga port USB sudah saya sambungkan langsung ke PC dan skalanya pun udah saya sesuaikan seperti ini ya ini udah saya set di frekuensi 70 Mega sampai 200 megahertz dan sudah terukur disini dipaling matching di 120 megahertz sedangkan untuk FM biasanya kita ambil tengah itu di 90 atau di 100 megahertz ya di dipinput harusnya kita tuning di sekitaran 90 Oke sebelum kita lanjut jangan lupa dulu copy-nya di tarik dulu ya biar nggak biar nggak ngantuk Hi 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 Hai Hai seperti video kita yang lalu Hai ini di input semangat menggunakan satu banding dua dua liit terbanding satu liit disini ya ini sudah saya pasangkan kapasitor di input itu senilai 56 Mb jadi ketemunya di frekuensi 120 Mb ini dia titik tengah dip antara kita akan mencunding ke 90 Mb atau 100 Mb komponen apa saja yang dirubah atau yang ditambah kita saksikan aja videonya berikut ini kita mencoba dulu kelihatannya goyang-goyang kalau saya pegang kapasitor yang udah terlalu langsung ke layar di PC web no layar real-time dari nano-pna nya saya coba kopel dulu nah ini berubah dipnya ke atas nah ini ke bawah oke karena ini frekuensi terlalu tinggi jadi kita mungkin menambah abungan pada lilitan yang di get to get get to get saya akan tukar dengan empat mirip dulu saya udah siapkan golongannya oke ini frekuensi eh Niel suaranya langsung naik ya setelah dicobot ini saya pasang kembali dengan menggunakan lilitan dengan menggunakan lilitan empat lilitan gate to gate ya sepertinya pregensi udah langsung turun ke 103 103 ya kita coba lihat di softwarenya oke udah pas nih 100 untuk titik link kelembungan 103 on by swr agak masih tinggi kita coba menambah kapasitor di input hai oke ini dia ini dia pas sekali ya di seratus mega 80 meganya swr udah naik ke 120 meganya swr juga udah naik dan swr udah pas ayah terbaca disini udah pas kali jadi ketemunya komponen itu ini kapasitor yang di input saya teman 56 pf paralel 2 sedangkan gate to gate saya dapatnya 4 lilit ini dikarenakan kadangkala ada yang berbeda ini di PCB yang lain saya coba itu lilit nah kebetulan di PCB ini saya dapatkan 4 lilit pada gate to gate untuk swr inputnya jadi 4 lilit ini 56 pf paralel 2 pada sudah input Nah itu untuk settingan input oke untuk berikut kita masuk ke settingan baklis yang diperlukan di settingan bias ini kita akan menggunakan miliamper tentunya power supply juga bisa kita gunakan 12 12 volt bisa juga atau langsung ke 28 volt baik disini saya udah bersiapkan ya untuk settingan bias eh tinggangan 14,5 volt sedangkan untuk pengukuran indel karen kita menggunakan miliamper ya sebelum kita setting atau masukkan voltasi kita tes dulu apakah trimpot sudah benar-benar 0 voltnya oke di sini kita ukur wah masih terlalu besar ini 2,5 volt kita turunkan dulu sampai 1 volt kira-kira ya 1 volt 0,9 oke ini dia kita cabut kembali pasang untuk resistor dari kaki tengah trimpot menuju ct-t-troid oke kita langsung pasang tegangan terukur 0,7 volt di tegangan bias ya pelan-pelan kita putar 0,1 volt 1,1 naik terus 1,3 1,4 1,5 1,6 171819 oke stop stop di 2 volt dulu sepertinya miliamper udah ada responnya ya kita naikkan 2,1 nah mulai bergerak miliampernya 2,2 2,3 2,3 posisi 50 miliamper oke itu dia kita udah dapat indel karen sebesar 50 miliamper di voltasi 2,3 volt untuk bias tandanya MOSFET udah respon ya Nah untuk getnya jadi antara on antara on dan tidak on nya itu udah kelihatan dia udah makan harus sekitar 50 sekitar 50 miliamper ya ya demikian untuk settingan bias kita lanjut untuk kemasukan tegangan kita mulai dari volt kecil dulu ya 12 volt di inputkan exciter saya menggunakan saya akan menggunakan exciter RVR RVR di sini take 30 LCD juga nanti pada output saya akan pasangkan eh SWR meter dan di sini kita ganti dengan ampere meter ya untuk mengetahui nanti konsumsi harus dan wad yang dikeluarkan berikutnya mengingat durasi udah panjang kelamaan nanti pada bosan ya kita upload dulu videonya untuk pengetesan untuk mengetahui power dan juga konsumsi harus yang ditelan sama MOSFET ini kita saksikan video di Puan 3 ya salam kenal buat yang baru saja datang di channel saya sekian terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati